cukup satu logo untuk semua tes 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 ya ingat-ingat logonya belakang saya ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yukadri adhamatiza tikafi kulli wakti mahin amma ba'du para sesepuh-pengasepuh bapak-bapak hadirin hadirat ingkang Allah hormati Alhamdulillah daluh meniko kulalan banjin dengan sakit sami-sami ngempal binara untuk majelis penawasan meniko saya perlu berusaha meningkatakan keimanan keislaman kulalan banjin dengan setuyo Insya Allah maki bagi kita waw sesarengan kita kaji sesarengan kitab Al-Hikam dinin Syekh Ibnu Atta'illah sakandari yang nangini kaji pertemuan ingkang pertama meniko langkong rumiin bedi kulatur akan setengah dibun pengantar sekarang teng kitab Al-Hikam meniko yang dipenwastani rekaman laku rekaman rosoh di ini yang akan nusun Yifnu Syekh Ibnu Atta'illah yang nilai sambun saat pasipun mulai sadar yang nipun perlu wantan setengah lipun pengantar seperti semangke menawi sambun dumugi lumabat wantan yang pembahasan kitab Al-Hikam maki insya Allah betul kedatosan tumpang soh pemahaman kulapan jenengan setuyo pertama yang kan berjikulaturakan yang nipun ingin soal tasawuf secara umum yang nipun tasawuf yang kan jipun lampahakan jenengkoro ulama' salaf meniko akhir-akhir kata yang kan mempertanyakan saat jeneng tasawuf itu sumbernya kosongka Islam atau orang kadang-kadang nonton yang kan mencurigai praktek-praktek tasawuf meniko niru dateng agami-agami salas nonton yang kan nuduh praktek tasawuf meniko sampun melenceng sakin ajaran ibn Rasulullah sallallahu'ala'al sallallahu'ala'al meniko seboyo lumrah jalan barang ini kuliah edi barang ini kuliah api ini kuliah kes yang imitasi jadi kan kruhenton merek ngopo yang terkenal gudang garam lalu itu ditiru buku seorang yang niru niru dengan koyok gudang garam mungkin yang terkenal merek nopo mesti yang terkenal niru lah ketika orang meneliti ketepaan yang diteliti ini pas yang imitasi ini terus menyimpul keho lalu tasawuf ini menceng ketepaan tasawuf yang imitasi ini kata kasus latar ini menurut saking ini perlu sepindah kalau panjang mempelajari tasawuf ini menganggih nopo nopo tak mempelajari tasawuf ini menganggih kekuatan ilmu dalam arti pengetahuan itu ilmu pangkroso pengetahuan ini biasanya menganggih alat pengamatan observasi kalau seorang penipotesa macem-macem nopo tak nganggih kekuatan kekuatan batasan-batasan hukum akal sehingga akal iku selalu bertanya-tanya tentang sebab dan akibat sehingga akal iku selalu ingin meneliti dan lalu menyimpulkan menggunakan beberapa term bahasanya wongsa ini nopo yang tenu ungkapan-ungkapan kesimpulan-kesimpulan digabung kesimpulan-kesimpulan akhirnya digabung-gabung jadi kesimpulan akhir nopo model contohnya upah mana sabun wong uwi sabun wong uwi mangan sabun wong itu mangan itu data awal data kedua kewan-kewan liatnya wong itu ya mangan terus disimpul lalu disimpulkan uang itu bodoh-kewan kesimpulan uang bodoh-kewan ini ini jenisnya hasil analisa akal meneliti bahan awal pun melenteng dan cara menyimpulkannya sudah salah maka kesimpulannya pun terjadi kesimpulan yang salah nopo tasawuf itu harus dibahas dengan kitaran itu itu mana kekuatan ketiga mungkin cerodok pas kekuatan yang menungkus itu sejak dia mengerti sejak dia menyimpul dengan aku akal menungkus itu tidak ada jenisnya roh 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 ini berkata ini roh apa ya istilahnya umumnya seperti aku ini diwi-dwi kalau dia menarik roh ini dimakna ini nyawa itu sejak dia ini nyawaku berarti itu aku roh ini roh jati diri kemanusiaan yang ini seringkali dikantuk semacam pencerahan mero-mero roh ini ngerti contohnya panjenengan yang diteliti pemalai akal ini aku tako mulai kapan sampai yang ngerti ini aku ini sampai jadi mulai kapan sampai kok kenal yang jenisnya aku ini aku gak bisa jawab ini aku isrok pencerahan akunya sendiri tahu tentang aku itu sendiri dan itu tidak pakai akal bergolak pakai akal mesti lewat penelitian penelitian itu lagi isrok namanya ini aku lho ini pelawak ini banyak ini melenceng umum memang mikir malah aku ini aku ini aku aku ini sesuatu yang pun isrok yang pun jelas orang saya digunai ini aku ini ini saya menemukan pengertian tentang orang ini aku ini saya ini ini ruh proses saya pakai isrok utawi ilham saat terus pun kalau kita bicara ini masalah ilmu ilmu dalam arti pengetahuan jenis ilmu jenis ilmu jenis ilmu juhus jenis ilmu delapan jenis ilmu pengetahuan pengetahuan tahu menawi kalau panjang dengan sedoyok ingin ngelebeti ilmu tasawuf dalam arti tanda kutip alam tasawuf itu sendiri menggunakan ilmu atau menggunakan pengetahuan maka yang namanya pengamatan tahu itu sendiri tahu itu hanya bisa mengamati kulit-kulit dan penampilan bentuk saja akhirnya yang saya kebelit tasawuf itu ya seorang gelam mengganggu sarung serodok kumal kelambini ngelinting ambun orang patek wangi kubu nyadam abang suratau ganti sarungan serodok bingkul itu bentuk penampilan lahir terus itu diartek itu tasawuf mesti kebujuk tasawuf itu duduk niku tasawuf itu duduk uang sing penganggu sarung sing elelek terus moh lupa sepeda motor melaku terus niku 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 tasawuf walaupun mungkin nanti ada beberapa suatu keadaan si murid tasawuf itu kadang-kadang karena suatu pelajaran dia harus melakukan hal seperti itu dan itu tidak selamanya mungkin melalui proses itu juga bisa tapi bukan itu tasawuf itu bahayanya lanjutkan menyimpulnya apa-apa yang sekedar delok jari ini kabare terus ini mungkin mesti keberdik keberdik ini ibaratnya mengkoyok uang delok ceritanya ketoprak melakukan sunan kalijogo dan bergondol ini delok tampilan tidak delok sunan kalijogo akhirnya ini membentuk wadah ditampil pemeran sunan kalijogo niku terus kebidok padahal itu hanya pemeran sunan kalijogo itu bahayanya mengamati tasawuf menjadi pengetahuan menjelaskan yang terakhir mengamati tasawuf menjadi akal artinya akal itu pakai hukum akal logika logika pakai kias dan hukum logika untuk menyimpulkan suatu kesimpulan maka menarik ini menggunakan akal untuk memasuki lautan tasawuf yang tak terbatas itu kalau kita memasuki taman taman indahnya tasawuf lalu kita memang menggunakan akal yang serba bertanya dan meskilah terlek saklek nah ini A mesti kesimpulannya B A dan B muncul C dan begitu seterusnya ini pol kemampuan akal itu hanya mengamati materi lahir senajan materi lahir itu bahan awal pemikiran akal itu biar contohnya ini ada biteng siji ada mana biteng mana siji terus sampai amati disimpulkan biteng siji di jajar biteng siji kesimpulannya biteng ngeloro ini akhirnya terus jinggu pedoman senajan biteng bisa enak akal penelaku di siji ditambah siji mesti loro karena apa bahan awalnya yang materi namun kok itu bahan-bahan yang dipakai pemahamannya bukan material tapi langsung ini sesuatu yang gaib sesuatu yang gaib sesuatu yang begitu luas di alam awang-awang yang tak terbatas ini akhirnya orang pengen mengarungi seluruh dirgantara tapi penyambahnya namun ini bernolayangan maka sakit gak sakit yang sanggih yang keseluruh kongkot bisa ketelakaan apa malih ini soal alam di balik alam kemanusiaan itu sendiri yang itu terkait dengan nurun nubuah cahaya kenabian alam wahyu alam rahasia Allah subhanahu wa ta'ala maka yang terjadi adalah penyempitan persoalan manusia itu tanggi memudahkan disimpatkan kalau penjalan dengan menikah sakit memahami tasawuf ya ampun nganggu alat sing ramai-ramai begitu luasnya tasawuf sing mampu sakit ngerasak nih tasawuf ini pun namun manahipun biambak-biambak ngelomang kewonton ing kitab al-hikam insyaallah maka badi jepun pari binten-binten penjelasan mungkin bertentangan kali kesimpulan akali wang umum kesimpulan akali wang umum sing sing salah itu judul akal lihat jenis tapi bahan yang digunyimpul ini kalau kurang pas bahan sing digunyimpul ini kurang kurang pas contohnya contoh ini contoh sing buka itu pengawasan-pengawasan sanes sering kula-kula atau raken contohnya wang sing usahane serget ini ku sing akah sukses hasil dari wang sugi enak ngurujutan jenisnya usaha ikhtiar enak akibat enak sebab jenisnya usaha enak akibat jenisnya sugi kalau bahan ini di akal nompok terhimpul oleh ngono muncule sugi ya itu isongko usaha ikhtiar mengerti niki akhir sampai tenk uti budi iku akal iku terus berperan ngampaknya ngoswasana niki nek kowe ga gelomb nyambut gawe ga isosuge Sampai lanjutnya anak melarah di senai Lengkurannya norak Nambut gawe Niki-niki pun buatin tas Seng hubungannya kali soal tasawuf Soalnya tasawuf itu berawal Saking pemahaman iman Sementara iman jelas Rukun ewan tenem termasuk Seng terakhir ni kuwabil qadri khairi Wasyarihi minallah Ketentuan Seluruh kehidupan ini ditentukan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sementara pekerjaan Usaha, ikhtiar Ngamal, ibadah Itu adalah perintah Nah niki sih kadang-kadang Kalo no awalim pun mukodimah pun keliru Antara nengambut gawe Kalo sukses niku dianggap saling Berakibat Niki terhancung tadi Terus pun di Akal iman mengatakan bahwa Soal sukses tidak sukses Tekani rezeki Niku pandung ke paling sakin Allah Titek Niki bahan awal Bahan kedua Pekerjaan Amal Tumindak Ikhtiar Ibadah Tumindak ibadah niku Niku perintah Jadi muncule Fenten-fenten Muncule pandung niku sakin kakdir Muncule Tumindak niku sakin Perintah Niki segewe-gewe kabel Niki disampung no Konslet Nami kok konslet Orang akan melingkar-lingkar Akibatnya no boleh uang niku Konslet dalam Rancuan Tatanan iman itu Akhirnya hidupnya hanya melingkar-lingkar Dari satu usaha ke usaha yang lain Dari satu usaha ke usaha yang lain Akhirnya pol-polannya pol oleh-oleh Menangmung Datas Takdir Sintipareni Allah Muncule sakin niku Nik kulau panjang dengan nampi Nikmat Niku jane Buatun korona sakin usaha Buatun sakin Usaha Soalnya nikendin di usaha kok mesti hasil Niku lakonor Nik wang gagal Setara kenyataan kan pun salah tadi Tapi ternyata akal itu karena Kebujud jenik Naksu singgoyok Pengen ngerebut takdir niku wau Kadang-kadang kebiduk niku wau Melingkar-lingkar dari satu titik Kerepotan-kerepotan yang lain Terus Sementara dia tidak akan dapat Rasa Tentrum sedikitpun Mergunoko Pada hakikatnya Murani Rohani kemanusiaan Itu adalah Sesuatu yang luas Tak terbatas Sementara yang namanya akal Itu punya rancangan yang sangat terbatas Akhir batimale Nalika uang ini kunungan saya kemelelet Caru wang bitar kemelelet Caru wang jombang kemeleca Kemeleca Berusaha untuk membatasi Mengatur perilaku manusia dengan hasil akal Maka yang terjadi adalah benturan-benturan sosial Berlaku wang ini kunungan Itu malai unen-unen Caru buruk jawa tengah Seji silat seji anggit Anggir wang ini kunungan pertimbangan sendiri-sendiri Perliar po orang itu ditentukan oleh kemauannya sendiri-sendiri Nah akal itu punya penemuan sendiri-sendiri Laku aja penemuan akal seseorang ingin meningkat orang lain Pasti terjadi kegagalan Contohnya Komunisme gagal Kapitalisme gagal Tujuan kapitalisme ingin menguasai mungkin bisa Tapi ingin menentangkan kehidupan dengan model kapitalisme-sosialisme Itu semua akan gagal Manusia itu rahasia Allah Karena rahasia Allah Hanya bisa diselesaikan oleh aturan-aturan Allah itu sendiri Jadi akal manusia kok ingin berusaha untuk mengikat perilaku manusia Ini ku jenisnya akal yang terbatas Ini ngatur sesuatu yang tak terbatas Tidak mungkin Itu bisa selesai Nah Terus apa hubungannya soal ini kali tasawuf Pada dasarnya tasawuf ini ku adalah mengajak orang untuk tunduk, sujuk, membersihkan keinginan-keinginan jigelek Apa yang terbatas ini Bahasa Indonesia yang jigelek ini hangel Sujuknya sudah sujuk Akalnya sujuk kepada Allah Fisiknya sujuk menurut aturan Allah Perlakunya sujuk menurut syariat Allah Rohaninya sujuk menerima seluruh keberadaan Allah Ya ini ku meten syagat Dipahamin lagi akal meten syagat Pengakal itu hanya mau bertanya dan dijawab Akal itu hanya taunya sebab dan akibat Sementara Allah itu bukan sebab dan Allah bukan akibat Tapi Allah itu pembuat sebab dan pembuat akibat Lainho pengisau Akalnya ku merasa naf teoritas awuf Aku kadang-kadang kok teoritas awuf Akalnya kadang-kadang merasa naf teoritas awuf Ini menurut syawuf Ini menurut syawuf Jadi kan kadang-kadang yang ada tahu mengalami Susah ini menurut syabat Ini sering lagi Akal itu aku tanya-tanya itu Dia ini ngapot, aku kok susah ini ngapot Duit sudah menyekel Dujuhnya anding Dujuhnya anding Duit sudah menyekel Tangkap sudah dibut Tapi itu sangat susah ini Jadi ceritasi saya ini apa? Tapi itu sangat dingin Karena apa itu? Soal rohani Soal inti kemanusiaan Mulan tidak jenglarinya Kadang-kadang lari kepada matahari lagi Sehingga terjadi penurunan derajat kemanusiaan Contohnya Ini menurut saya sampai dibegar Terus jadi orang sukses Asalnya tidak yang main yang diso Terus jadi arti surat ini kotak Sembarang kalir keturutan Menurut Honore Jadi artis ini Cukup 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 Tapi Tidak ada yang kurang Menurut saya Orang sujud Karena sujud itu pada akhirnya Watak dasar kemanusiaan itu sendiri Ketika watak dasar itu tidak dilakukan Coro 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 Watak Watak Itu keci Ngelepas keci Pembiasaannya ubah-ubah terus Tidak diubahkan itu keci Saat keci ini itu lho butuh pelampiasan Pelampiasan itu kadang-kadang ada yang salah Terus Bersama narkoba Bersama ekstasi Bersama mendem Lantak terus ini Ini itu karena tuntut Jadi aku bisa menyenangkan Bojokku mesem Tapi kenyataan Dalam rumah tangga dia Mesemnya tak metu-metu Akhirnya dia cari yang lain Si duduk bojok Si kisah mesem Ternyata Mas keturutan Mereka bisa menyenangkan Kisah mesem-mesem Semudel Cima Mesem India Mesem London Mesem Hidupan Ternyata Tidak ada yang masih Yang menyenangkan Akhirnya dia mencari pelarian Jadi saat ini Aktifitas Narkoba Psikotropikal Dan macam-macam lah istilahnya Ini itu sejanya Uang golek pelarian Ini salah darah Pengen ngilangnya Kalau ini orang muda Kebuhur pangkat Ini malah Asal derajat Kembali ke materi Banyak ilang akal Tapi naik ke wilayah Yang lebih tinggi Nah itulah segelanya Tasawuf Ini Banyak yang ngomong Kenapa tasawuf ini Tasawuf itu Belajar mendem Tapi mendem Tapi mendem Gusti Allah Tidak ngomong kira Sampai pulang Kalo ajari mendeng Yang betul sabon Lalu Lalu kebenten Lalu Lalu saman Lalu saman Gak percaya Ngurung Lalu Sampai pulang Ya aku gak ngurui Sempenting percaya Tidak ngurui Ya ampun Tapi jenian jajal Jenian jajal Mahnut Kulau Mawa Saya su Akhirnya suatu ketika Kulau Jak Dua pulang Adik pulang ini Kulau Dialog Berjadik pulang Sampai pulang jam Bila ngomong-ngomong Bikmong Sampai pulang jam Kulau jam Kulau jam Kulau jam Kulau jam Korelasi ini Kecocokan Langsung Kulau Ini orang mendung Persoalannya Laksaman Sipet Buju Sampean Nginen Terus Sampai pulang Sumpet Sampai pulang Sampai pulang Pengen gak Sumpet Ya Melayu Jangan Dunya Nah Sampai pulang Ayo Melu Kulau Kulau Jatuh Sampai pulang Terus Biasa Tahlil Tahlil Biasa Dilakukan Di Leng N.O Ini Biasa Biasa Kulau Ruhi Kalit Tani Biasa Tahu Pelanggar Ciri Aneh Tahu Pelanggar Tersih Paseh Jajal Ini Mau Coba Tekan Tersih Paseh Kulau Terus Soal Unen 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 Itu Saman Manut Tapi Soal Anjir Saman Latihan Muni Allah 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 Kulau Kayak Itu Kulau Gif Ini Kulau Tahlilan Buat Lima Pint Satus Buat Pint Rang Atus Pokoknya Putaran Tasbih Ini Kulau Balai Langitung Jadi Akhirnya Gereng Gereng Pertanyaan Mendem Tapi Wajahnya Jelas Wajahnya Ada Semacam Pencerahan Krononopok Api Dijibol Di Nur Zikri Cahaya Zikir Kadang-kadang Zikir Ini Dilepelek Padahal Zikir Itu Pengaruh Sangat Besar Sekali Zikir Ini Tak Nama Sebutan Sebutan Jeneng Jeneng Ini penting Tapi Tidak Sembarang Kalian Menanggu Jeneng Jeneng Menanggu Jeneng Jeneng Jagangan Pada Mereka Studio Yang merekam Menanggu 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 Sembarang Menanggu Menanggu Radio Jeneng Begir Menanggu Pantas Gitu 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 Sudah Katik Ini Seset Hitam Contohnya Apa Menanggu Kodok-kodok Barang Tidak Ngerti Sampai Dari Tau Bukti Durung Tau Bukti Lewat Pinggir Disa Ngisar Barangan Tengg Candeng Bu Barang-barang Bu Cakeh Terus Sita Nyebut Gemek Terus Direaksi Muncul Kepelayu Padahal Gini Tidak Enak Ini Namun Bukan Berpengaruh Lebih Tenggak Lewat Ngisar Barangan 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 Kakeh Terus Salat Salam Mula Orang Nopo Dan Ada Reaksi Ria Apalagi Kalau Itu Nama Allah Allah Niku Penguasa Neng Penguasa Allah Niku Leluhur Luhur Luhur Maha Maha Sembarang Maha Niku Allah Kau Disebut Masuk Tenggir Nul Tenggir Ati Niku Mesti Bereaksi Nah Tasawwuf Itu Sebenarnya Ketika Belajar Berfikir Adalah Berusaha Untuk Mengetak Zikir Itu Ketika Diajari Melakukan Ibadah Sholat Berusaha Untuk Merasakan Sholat Itu Sudah Tidak Berfikir Lagi Tentang Salah Sah Dan Tidak Sah Menges Tidak Sah Dibajari 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 Allahu Akbar Tenggir Tenggir Itu Ditinggalkan Bukan Tenggir Tenggir Tapi Tenggir 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 Jadi Belajar Sepedal Montor Belajar Nyetir Ini Biro Pengajaran Belajar Nyetir Buka Teori Memang Nabrak Nabrak Teorinya Sudah Ditinggal Karena Sudah Menyatu Dengan Bilginya Maka Dia Sekarang Tinggal Mencari Jalan Yang Tepat Haluan Simpas Berkat Nabraan Belok Rambu Simpas Dan Berusaha Untuk Menikmati Perjalanan Nah Pasau Itu Sendiri Menyakut Berbagai Macam Aspek Mulai Aspek Metodologi Bagaimana Caranya Beratasawuf Menyangkut Soal Letak Posisi Tasawuf Itu Dimana Di tengah Islam Menyangkut Apa Tujuan Tasawuf Dan Seterusnya Itu Sangat Luas Insyaallah Maka Badi Dipun Jelaskan Unten Kitab Al-Hikam Maka Pelan-pelan Tapi Jelas Ula Nyumun Dumateng Pororawuh Lan Umum Udu Teng Neng Kami Rengaken Sepadus Memahami Ajaran-ajaran Tasawuf Itu Jangan Ditabrakkan Lebih Dulu Dengan Kesimpulan Kesimpulan Akal Secara Umum Dilerem Nodisi Terasa 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 Tenang Baru Insyaallah Itu Mengkenten Terasa 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 Akal Wah Tidak Masuk Akal Memang Tasawuf Itu Bukan Urusan Akal Walaupun Suatu Saat Akal Tidak Mikir Tapi Pada Level Tertentu Tapi Tidak Satu Satunya Alat Untuk Memahami Tasawuf Itu Pakai Akal Itu Malah Seringkali Akal Itu Dianggap Mungkur 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 Kalau Belajar Nyetir Orang Kok Nyetir Bawa Teori Buka Ilmu Tidak Diomong Belajar Di sepeda Nyepeda Kui Karena Pedalnya Dipancar Setire Dicegol Awak Ngembangi Nanti Diomong Nyepeda Dih 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 Terus Dih Nengan Kok Nge Sepeda Urut Koyok Nge Ngomong Ini Malah Tibo Pedalnya Dipancar Koyok Dipancar Setire Dicegol Tiba Diceg Nah Yang bersepeda Artinya apa Ilmu Tentang Ibadah Itu ketika Masuk Kedalam Tasawuf Sudah Bukan Jadi Ilmu Lagi Tapi Sudah Menjadi Satu Kesatuan Gerakan Ibadah Itu Sendiri Untuk Pusah Dirasakan Dari Merasakan Ilmu Itulah Akan Muncul Ilmu Ilmu Baru Akan Muncul Rasa Rasa Baru Yang Sebelumnya Sama Sekali Nggak Pernah Dirasakan Tan% Satu 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 Tse Setu Ib directamente sticking NT BMS Ibadah Jemping Disi Kok Y working Sepedah Dios Apat N HIS T golf kok yorah tiba ya, dikhususnya mungkin ke lakon langsung terjun melatih diri masuk ke sana jadi, tasawuf itu pada tegaknya adalah totalitas kehidupan sufi memasuki ajaran Islam itu sendiri kalau Islam ada tasawuf ada fekeh, ada tawhid ini kan sebenarnya hasil kesimpulan para pemikir ulama-ulama terdahulu nah, sementara tasawuf itu berusaha untuk merangkum seluruhnya untuk diadak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala notok kepada Allah sesuai dengan dawipun Allah wa inna ila rabikal murtaha sesungguhnya hanya kepada Tuhan mulai segala sesuatu akan selesai jadi, urung kepada Tuhan, urung selesai enak uang sugi, ya kurang sugi sugi, kurang sugi pemenang merah sugi, kurang sugi pangkat, kurang pangkat kuasa, kurang kuasa enak perlu jendung wang itu esok, esok, esok mati ini ku, ini ku buatu barba selesainya itu adalah apabila seluruhnya sudah bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini ku, gambaran singkat tentang tasawuf insya Allah maka langkung jelas male langkung jubar male menaiki lo panjendengan sampun memasuki pendiri kitab al-hikam salah sepun objahipun kali kirang-kirang kirang-kirang selamat menit Bajakullah terusakan mengenal sef ibn al-ataw ilah sakan dari semuanya wala waw tasawuf secara singkat ini kita sampun berusaha mengenal siapa itu sef ibn al-ataw ilah sakan dari kagungan kitab al-hikam semua orang lain orang ahli tasawuf orang tarikah tarikah orang pemawan yang saya kenal al-hikam kok terkenal ini itu saja ini menikah kalau orang 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 riwayat singkat saking syekh muna ataw ilah sakan dari pinggang julu alipun tajuddin kak petik saking kitab toba kotus saliyah al-ustad al-imam qudbul arifin tarjuman al-wasilin mursid salikin mungkid al-halikin mudhir sumusil ma'arif wamubdi asral al-ta'if al-wasil ilallah wal-muwassil ilahi tajuddin disini kurut judulan judulan titel titel diakoni di kalangan ahli tasawuf semua memberi titel kepada syekh al-ta'ilah al-ustad guru al-imam panutan qudbul arifin menjadi pusat orang yang ma'arifat tarjuman al-wasilin orang yang menjadi juru bicaranya orang yang sudah usul kepada Allah mursid salikin pembimbing orang yang mengadakan perjalanan menuju Allah mungkidul halikin orang yang mengentas orang yang kebelowok melakoni kerusahaan yang berhasil menampakkan matahari pengetahuan rohani yang bisa menampilkan rahasia-rahasia lembut rumit yang jarang ulama lain mampu menjelaskannya yang sudah sampai kepada Allah dan mengantar murid-muridnya juga sampai kepada Allah siapa dia dia Tajuddin Tajuddin itu mahkota agama membawa asraril wasilin sumber dari seluruh rahasia-rahasia orang yang sudah usul Abu Fadol itu kunyah orang Arab itu kalau sudah terkenal biasanya ada abunya seperti kata saya dinali dipenjiwikan Nabi Abu Turab Bapak Elbu Abu Turab dan ini Abu Fadol Sayyidi Ahmad Asmu Asrini Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al Hussein bin Ata'illah Al Juzam masyapipun yang atas duki kabilah Juzam masyapipun masyap maliki asakan dari mereka nami tempat tinggal pun terhentun panjang dengan pun menarik sampun madet jadus iai itu manggain pun iskandariah mesir sedane dusun korofi asufi haqi kotan yang baik secara hakiki menekuni kesufian asadili tori kotan tori kohipun tori kohsadili ya akjubat uzamani takjubat uzamani itu jadi pengeram meram nani kodik sijik sudenge wanukbat wa asrihi wa awanihi aljamili anwail ulum berhasil mengumpulkan merangkum dari berbagai macam ilmu mulai dari tafsir khadis pekeh tasawuf khusul pekeh nahu saraf lansak macem macem sejauh dipun kuasai malah di dining guru dipun juluki madhabu muftil madhabain ibnu atoylannya kali gurunya dipun juluki muridmu seng ikiki jadi muftil madhabain orang seng isa ngakai fatwa terhadap madhab luro ini madhab syariat dan madhab hakikat sahib ibn al-toyl sakan dari menikah selalu berbicara tentang teori-teori jalan-jalan yang dialami oleh ahli tasawuf sahib ibn al-toyl sakan dari menikah ahli ngaksi ahli mau idoh kata sangat mengikut pun mursyid torekoh sahiliyah ngantos gurulipun seh abil abbas al-marsi seh abil abbas al-marsi menikah penggantos pun seh abil hasan as-sajili jadi seh ibn al-toyl sakan dari menikah putu murid saking seh abil hasan as-sajili secara singkat bagi gulaturaken riwayat adipun dos budi seorang seh ibn al-toyl sampai punya wawasan pertinggalan kitab berabad-abad dan terus menikah teseh dikagum ini angkatah sahib ibn al-toyl yang riwayat akan datang badan ikun tiambah kan tidau suatu ketika sahib ibn al-toyl tidak ada semacam persoalan konflik antara sahib ibn al-toyl murid murid abil abbas al-marsi jadi saya ibn al-toyl menjadi kiai tapi dari melak tere kiai syariat dari melak tere kiai suatu ketika biambah ini semacam tidak ada ingkar datang praktek praktek tasawwafi pun sahib abbas al-marsi yang dipraktek murid murid jahrat mukhol samatun bayni wabayna ahad di sahib sayy abbas al-marsi terjadilah perselisihan pendapat antara salah setunggal murid sahib abbas al-marsi bergurus bergurus datang siah abbas al-marsi akhirnya pun suatu ketika mentok murid pun membuatnya sakit jawab datang siah ibn al-ta'ilah terus muridnya ngertin samband buat nusah maizu pulau pulau ini murid pulau ini juga semper nak kapan kapan anu ini jendungan direk ngaos pengawasan guru pulau akhirnya pun nangin-nangin kali saya pulau atau ilah kuntu finafsi aku ngomong ngatiku diwe ya ya bener tanya ngono ini itu terjuru ati beslek ngono daripada aku bantah-bantahan maizu maizu perkara yang aku diwurung rodatane dari aku di kiai ngalim ngomong perkara yang jelas tak memperjelas persoalan kalau saat ini kita bayun memperjelas perkara aku tak melok ngajir kebenaran akhirnya saat itu seh ibn Allah soal pas pengajian seh abd al-abd al-marsi kalau aku lalu gitu saya abd al-abd al-marsi ini ini saat menerang tingkat-tingkat pesulukan ini ini saya abd al-marsi apa ini menerang ini sampai panjang lebar sampai apa ini dipahami biasa hangel diantara ini diantara ini saya abd al-marsi ini berbicara tentang anvas tentang kehidupan kedirian seseorang merangkakan derajat-derajat suluk dimatang Allah merangkakan tentang pengetahuan-pengetahuan pengalaman-pengalaman yang dilakukan di wang suluk merangkakan tingkat kedekatan di wang suluk di wang di wang macam-macam di wang suluk sampai pandangan ini pun dawuk yang pertama Islam ini itu jenis darajat tul intiat derajat tunduk duat Allah terus to'at terus melakoni syariat yang menurut iman ini udara ini mengenal hakikat syarak dengan mengerti keharusan-keharusan hamba ini tingkat iman yang yang menurut isan iniku suasana orang membuktikan kehadiran Allah dalam hatinya dengan istilah lain kamu bisa berkata yang pertama Islam itu namanya ibadah yang kedua iman itu namanya ubudiyah yang ketiga isan itu abuddha diterangke malih istilah-istilah sampai pinten-pinten istilah akhirnya kesimpulan pun seh ibnu hatta ilah yang baik terus yakin akhirnya yakin terus ibnu hatta ilah bahwa apil abbas al-marsi ini dapatnya ilmu tidak sekedar dari kitab tapi langsung dia dapat loberan lautnya ilmu Allah tidak dikatakan kitab yang aku mengaku jago kitab ibaratnya tidak saya tidak itu aku tukar kitab yang aku sekian tapi tidak kapan kapan koro koro secara apapun tidak dibantah tapi orang anak di kitab mesti itu pengecara akhirnya dengan begitu saksa sahabat pun ngos saya ibnu atau ilah terus hilang seudah ini apil abbas malah sehingga terus menolak jemen tekanan ini dada tekanan dada bangsa wangsa pengajian dia tidak mampu untuk masuk ke rumah koyok-koyok dikundrak omah ini kus 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 omah ini kus 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 ketolak artinya nolak moh melebumah terus enteng rosor rosor ini aneh ini ini apa rosor ini kubut ngerti terus nyepi nyepi jelok langit akhirnya kubut ngambat terus nyempul ini gak isa mudari lah sehabil abbas al-marsi akhiripun saya bun atok lah soalan menyatakan menyatakan kubut ini kangen dateng jenengan saya ukib buka anak walah ukib buka akhirnya abbas jawab akab 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 moga moga khusy Allah menge sampe kaya oleh sampe demen pulang ini mesti kan assalamualaikum malah malah pedok orang mulia asalam korona apa brontone pengen kepanggih seh abbas al-marsi akhiripun saya sambung kemengkatan sedoyok kawan ternan yang dialami seh ibnu ato ilah sedoyok dipun pasrahkan dateng gurunya dipun tuntun dining gurunya sehabil abbas al-marsi sampe si abbas masin nudin temenan leh bucah nom sing mis pinter jadi kiai kikok manut takut tenan tekun sumben akhir di arab jadi muftil madhab di arab muasani ilmu lahir dan ilmu batif nikulah sehidna ato ilah insyaallah maki kitab al-hikam bagi kita pelajari sesarangan pertemuan-pertemuan akan dateng kalau kita cakap semantin rumin kita tutup pengawasan menyukur kanti sesarangan maus al-fatihah al-fatihah allahumma salli ala salli ala salli ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton